Tinggalkan jidal, tepat. Dalam Islam itu boleh menjidal dengan ilmu, itu pun orangnya khusus dan yang dijidal orang yang khusus. Seperti Yahudi, kita menjidal supaya yakin bahwasanya Islam itu benar dan bahwasanya apa yang dia ungkapkan itu lemah. Tapi enggak boleh dengan sesama ikhwan, apa-apa jidal, apa-apa jidal, sampai terkenal dengan apel jidal. Enggak boleh, dikit-dikit jidal. Kalau saya pendapat ini, mengikuti ulama ini, kamu pendapat itu sudah. Yang penting yang kita jalankan ini ada dalilnya. Yang penting ini ada pendahulunya. Karena dalam masalah-masalah din kita, ada yang namanya khilafiyah mu'tabaroh. Khilaf yang adadalnya, itu boleh. Seperti masalah apa? Baca al-fatihah apakah bismillah dijarkan atau sirkan. Itu khilaf mu'tabaroh. Bukan khilaf tadot. Itu boleh-boleh saja. Dan Nabi kita, s.a.w. menjamin rumah di surga, istana mecca di surga, bagi orang yang meninggalkan jidal. Kata Nabi s.a.w. di dalam hadis yang suha riwayat Abu Dawud, anaza'imun, saya ini penjamin. Ibayitin fi robatil jannah, sebuah rumah di surga, limantaro galmiro, bagi orang yang meninggalkan jidal debat. Meskipun dia di atas kebenaran. Kalau kita itu kadang gak tahu ilmu banyak, gak memahami masalah detail, gak paham dengan keadaan, tapi pendapatku pokok ini, pokok, pokok eh. Ini gak boleh. Penuntut ilmu gak seperti itu. Kata Syekh Fulan begini, dasarnya ayat ini ada di sini. Kata Syekh Fulan gini, tapi saya mengikuti pendapat ini karena begini. Sudah cukup. Begitu ya. Kan sekarang orang itu kadang tahu khilafiyat, tapi gak tahu rajihad. Gak tahu mana yang lebih harus dia kedepankan. Dan dalam memilih pendapat ulama itu juga gak boleh menyalahkan yang lain. Kecuali kalau khilafnya yang satu ada dalil, yang satu gak ada. Itu pun kita gak usah gidal. Ini yang benar itu salah. Gini, gini, gini. Ya sudah, gak mau sudah. Jadi, Islam itu kita dakwahkan kepada orang. Ini loh Islam, ini, ini. Terima, Alhamdulillah. Gak terima, sudah. Tapi mengajak gidal, kita punya kafah ilmiah, gidal. Dan kita bisa memperkirakan, ini kalau dia kalah. Dalilnya, hujahnya, dia mengikuti kita. Tapi kalau kita gidal, bakal tengkar, bakal ngeplak. Ya sudah, tinggalkan. Karena Nabi SAW sudah menjamin. Jaminan rumah istana di surga. Jaminan rumah istana di surga. Jaminan rumah istana di. Terima kasih.